Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Medari dan di Stasi Santo Tomase, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan Tuhan memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, hari biasa pekan ke-7 Pasca, juga Novena Roh Kudus hari ke-4. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak Mahakudus, semoga kekuatan rohmu turun agar kami mematuhi gendakmu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus alah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka. Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapak menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu berulih damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kiranya pesan Tuhan Yesus bagi kita yang masih terus berjarah di dunia ini, sebagai orang-orang yang percaya padanya amat jelas, yakni supaya menguatkan hati. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan maut. Ialah sang kebenaran sejati yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga. Dunia bahkan berdiri diatasnya atau ditopang olehnya. Kebenaran mewarnai menjadi daya bagi keselamatan dunia itu sendiri. Dan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak menguasai dunia telah dikalahkan oleh sang kebenaran. Maka Tuhan Yesus berpesan bahwa bagi kita cukup untuk menguatkan hati, supaya kita juga hidup di dalam kebenaran dan juga bisa menghadapi dunia yang seringkali di goda ataupun dihantam dengan berbagai macam kekuasaan-kekuasaan jahat dan gelap. Saudara-saudariku, marilah kita memohon berkat Tuhan supaya memiliki hati yang kuat, yang teguh. Sehingga kebenaran, kemenangan Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, menjaga kita, melingkupi kita. Karena ada gandeng tangan, ada kerjasama, ada saling berpaut dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri sebab kita telah menguatkan hati. Kita mohon berkat Tuhan, semoga panggilan Tuhan, uluran tangan kasihnya, keselamatannya boleh kita tanggapi, boleh kita terima dengan hati yang besar, hati yang kuat sehingga kita tetap terarah kepadanya, tetap satu trek, satu jalur dengan keselamatan. Dan sebagaimana Tuhan Yesus berpesan, bahwa dalam hidup ini para pengikutnya akan menderita penganiayaan tetapi itu hanya sementara dan akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan, di dalam kerajaannya. Malah kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang setelah abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memiliki hati yang teguh, hati yang besar setia kepada kebenaran, kepada Kristus yang telah mengalahkan dunia senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!